Thailand, dicari ruang, lurutkan bola ke sebelah tepi, hantar lintang terus kepada penjaga gulgakapan kemas, penjaga gawang pasukan Myanmar, Ponteksa. Kalau keluar lontaran ke dalam untuk Myanmar, lontaran akan dilakukan oleh Jauh Tutun, Thailand mengawalkan baik, kempangan yang diberikan Sanasit Ketipong. Cantik Thailand menurutkan bola mencari ruang, gerakan yang cukup baik pasukan Thailand, terus bersama dengan Pranici Ketichat tadi, panang sekali lagi ke atas mencari Jaipet Anesan, dijatuhkan apakah terkadil, siapakan gol. Pasukan gol, Kinen Kok Kiti yang dijatuhkan, jika gawang pasukan Myanmar, Ponteksa Min, akan melakukan siapakan sekaligus ketua pasukan bagi pasukan Myanmar, Myanmar bukanlah salah calang-calang pasukan. Saya setiap maklum, Myanmar mempunyai pemain-pemain yang berpotensi, begitu juga pasukan Thailand, satu tendakan yang bijak, siapakan yang dilakukan oleh Sol Win, dijatuhkan pula pemain Myanmar. Win, Neng Tun, siapakan percuma untuk pasukan Myanmar, baru dilakukan oleh Myat Gong Khan. Pandangan yang diberikan daripada Win Mokiau, satu pandangan yang cukup baik pula untuk Myanmar, satu rembatan. Rembatan yang tidak menepati sasaran, namun juga diselamatkan sekaligus oleh penjaga gawang pasukan Thailand, rakkau penopun. Pandangan yang tidak menepati sasaran, rakkau penopun. Tiga pemain Thailand cuma mengawal, rembatan umpanan yang dilakukan oleh Myat Gong Khan. Akhirnya bola dibiarkan keluar untuk siapakan gol bagi pasukan Thailand. Hampir tiga minit beraksi, masih kosong-kosong. Inilah, Gokhoi dan pemain-pemain simpanan, serta jurulatih, ketua jurulatih bagi pasukan Myanmar. Siapakan yang tidak menepati sasaran, diberikan lontor ke dalam untuk pasukan Myanmar. Sekali lagi ditugaskan kepada Kiao Tutun. Baik, dan ditolak keluar, memberikan lontoran ke dalam sekali lagi. Kiao Tutun sekali lagi ditugaskan untuk melakukan lontoran ini. Saya kira lontoran jauh pastinya, kerana tidak ada pemain berdekatan dengan beliau. Yang saya katakan tadi, lontor ke belakang. Dan kurang baik kekapan penjaga gawang pasukan Thailand, La Con Con Nopon. Memberikan sepakan sudut. Sedikit kesilapan yang dilakukan oleh penjaga gawang Thailand. Sepakan sudut akan dilakukan pula oleh Myat Gong Khan. Myat Gong Khan, memberikan insyarat, baru melakukan cantik. Dan kali ini, cukup baik, cukup kental pertahanan Thailand. Menurutkan bola, mendadak pula terlepas dan keliaran sedil lakukan oleh pemain pertahanan Thailand. Umpanan masih dapat kepada pemain Myanmar. Umpanan hantar lintang. Inilah tangkasan pemain-pemain Myanmar. Masih melakukan sesuatu percubaan terkena tiang gol. Memberikan sepakan sudut kedua untuk pasukan Myanmar. Di sebelah kanan gawang pasukan Thailand. Sepakan akan dilakukan. Baik, sepakannya second post. Pergelutan. Tandukan keluar. Memberikan lentaran ke dalam untuk pasukan Myanmar. Ini dia sekali lagi percubaan yang dilakukan atau perhimpatan yang dilakukan oleh Hinted Ong. Pemain Myanmar. Sekali lagi Myanmar berbaju berjasi putih. Kyo Tutun. Melakukan lontaran. Lontaran jauh dilakukan. Tapi sudah beliau terlepas peluang untuk Myanmar. Terlepas kawalan pemain pertahanan Thailand tadi. Kali ini melakukan serangan counter attack. Tapi attack yang agak kasar. Dipersalahkan pemain Myanmar. Sepakan percuba untuk pasukan Thailand. Akan dilakukan oleh Chow Tiwat Natawud. Ke bawah. Mencari Jepet Anasak. Terus saja mencari peraniti Kitty Taj. Tenang saja memberikan penumpanan. Baik. Lain hedai yang dilakukan oleh pemain Myanmar. Tentara ke dalam. Sengsanit Kitty Pong. Ke bawah. Terus penumpanan kepada peraniti. Dan kembali kepada peraniti Kitty Taj. Kelincahan pemain-pemain Thailand. Dapat pula dikawal kali ini oleh Chow Tutun. Itulah kelincahan Myanmar. Terlakukan percubaan jauh. Dan kapan kemas. Penjaga gawang Thailand. Lakon Pong. No Pong. Lurangkan bola kepada pemain pertahanan. Baik. Kawalan yang dilakukan. Pasuk City Chow Ketua Pasukan. Terus dilurangkan bola kepada Sengsanit Kitty Pong. Dan mencari maksudnya kepada Sengsanit Mongkong. Sengsanit Mongkong. Kurang baik kawalan terang ke dalam untuk Myanmar. Ditolak dari belakang. Terjahan yang dilakukan. oleh peraniti Kitty Taj. Memberikan sepakan percuba. Pengadilan pelawanan tidak teragak-agak untuk memberikan sepakan ini. Akan dilakukan oleh Chow Tutun. Chow Tutun. Ditugaskan melurunkan bola. Dan bagaimana gerakan kali ini cukup baik. Melurunkan ke sebelah tepi. Dan melakukan rempatan. Maksudnya terlintang tapi dihadang. Dengan baik oleh pemain pertahanan Thailand. Ini adalah jurulatih pasukan Myanmar. Ketua jurulatih. Berikan arahan para anak didiknya. Lontaran ke dalam. Untuk pasukan Myanmar. Chow Tutun. Sekali lagi lontaran jauh. Tapi sudah bersedia pemain pertahanan mengawal Chow Tutun. Baik. Tapi dapat dikawal dengan ketat. Oleh San Sanit Kitipong. Lontaran ke dalam. Chow Tutun. Pemain Myanmar. Baik. Pempanan yang diberikan. Tenang saja pemain pertahanan Thailand. Melakukan counter attack. Tapi hanya dua pemain berada di atas. Dengan baik kawalannya. Akhirnya dapat dipatahkan. Disalahkan pemain Myanmar. Dwayne Mo Ong. Memberikan sepakan percuma untuk pasukan Thailand. adalah pengadil perlawanan. Matin Tsev Dimitri dari Kazakhstan. Siapa kan sudah pun dilakukan. Antaran jauh yang dilakukan. Tapi ditanduk. Dan masih dikawal pemain Thailand. Melakukan rebatan. dan dakapan kemas. Percubaan dari jarak jauh. Kebaik kawalan yang dilakukan oleh Pondista Min. Ketua pasukan dan sekaligus penjaga gawang pasukan Myanmar. Sudah 8 menit. Hampir 9 menit beraksi. Dudukkan masa lagi kosong-kosong. Pondista Min. Cukup baik sepakkan. Leransi yang dilakukan oleh pemain Thailand. Backhill. Terus mencari. Cotiwat Natawut. Sebelah tepi. Kita melihat. Rentak permainan ini agak sama bagi keduduk pasukan. Lebih berhati-hati. Kawalan yang dilakukan oleh Kinon Kok. Akhirnya bola keluar lontaran ke dalam. Untuk pasukan Thailand. Inilah ulang tayang sebentar tadi. Dakapan kemas. Ini satu percubaan dari jarak jauh. Percubaan yang cukup baik. Kita lihat. Prodiksa yang cukup tepat. Dilakukan oleh Pondista. Ketua-kenalan baru dilakukan Thailand. Cukup baik body language yang dilakukan. Kawalan yang dilakukan oleh Kinon Kok Kite. Meluru pula kali ini pemain Myanmar. Cukup baik. Makin dapat dikawal. Akhirnya bola keluar. Kerjaan yang dilakukan oleh San Sanit Kiti Pong. Pemain Thailand. Lontaran ke dalam untuk Myanmar. Cantik gerakan yang dilakukan oleh pemain-pemain Myanmar. Gerakan-gerakan yang cukup baik. Kawalan kemasin dilakukan oleh Liu Moong. Akhirnya bola keluar. Lontaran ke dalam untuk pasukan Thailand di tempat sendiri. Akan dilakukan oleh San Sanit Kiti Pong. Lontaran. Lontaran. San Sanit. Cukup baik. Kawalan yang dilakukan oleh Chow Tiwat Natawut. Tetapi dipersalahkan pemain Myanmar. Chow Tiwat Natawut. Chow Tiwat Natawut. Dapatkan percuma tenang sejak pemain-pemain Thailand. Masih mencari ruang. Cantik gerakan yang dilakukan. Tapi dapat dirampas oleh pemain Myanmar. Baik gerakannya. Baik gerakannya. Hantar lintang. Pemain pertahanan membantu. Menurut. Terus membuat empenan kepada Su Nguin. Menurunkan kembali kepada Chow Tiwat Tun. Akhirnya rebatan keluar. Memberikan sepakkan sudut untuk pasukan Myanmar. Di sebelah kiri kawang pasukan Thailand. Inilah Chow Tiwat Tun. Sepakan sudut akan dilakukan oleh Myanmar. Kongkan. Pendek saja. Satu-dua dilakukan. Satu padat percumaan yang cukup baik. Tangkas pemain penjaga kawang pasukan Thailand. Lakon Phon Phon. Menolak keluar. Memberikan sepakkan sudut sekali lagi. Akan dilakukan oleh Chow Tiwat Natawut. Chow Tiwat Natawut. Baru melakukan sepakkan cukup baik. Dan. Rebatan cukup baik. Tangkas. Jaga kawang pasukan Thailand. Lakon Phon. Nam Phon. Inilah. Dwin Mo Ong. Yang melakukan percumaan. Sepakkan sudut. Untuk Myanmar. Sepakkan yang cukup baik. Tandukan masih dapat. Didakap kemas penjaga kawang Thailand. Melakukan. Sepakkan yang cukup baik. Hanya seorang pemain berada di sana. Baik. Badi Lenggacian dilakukan oleh pemain Myanmar. Hantar lintang. Maksudnya kepada Win Neng Tun. Menurunkan bula kepada Kyo Tu Tun. Hantar lintang. Dan. Cukup baik. Sepakkan yang dilakukan oleh Ong Kiong Man. Palang Gawang menjadi penyelamat bagi pasukan Thailand. Thailand mengatur gerakan. Dia rapas. Myanmar. Menurunkan bula. Bagaimana kali ini belum? Myanmar. Keangkap yang kemas patutnya menurunkan kepada rakannya yang berada di sebelah kiri. Win Neng Tun. Ini dia gerak perlahan. Cantik. Palang Gawang yang menjadi penyelamat bagi pasukan Thailand. Matur gerakan. Di tengah. Ini pula Myat Kong Khan. Gerakan-gerakan yang tangkas Myanmar. Myanmar mematikan langkah pemain-pemain Thailand. Tetapi Thailand juga cukup bijak. Pada pemain pertahanan. So Mo Kyo tadi. Pada penyelamat bagi Myanmar. Pond Tista Min. Sol Win. Ke tengah. Pada Myat Kong Khan. Dan kita lihat ketangkasan pemain Myanmar. Tidak berputus asa untuk merampas bola. Walaupun sepatutnya lebih kepada pasukan Thailand. Natur gerakan. Neng 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 Eng. Cantik umpanan yang diberikan kepada Sol Win. Dan 1-2 tidak menjadi. Dikawal pula oleh Sunnit Kitipong. Tenang pemain-pemain pertahanan Thailand. Walaupun diserang bertubi-tubi oleh pasukan Myanmar. Tapi pengalaman bagi pemain-pemain Thailand cukup baik. Karena kita lihat dari sudut pertahanan. Mereka mempanti pemain-pemain tengah dan juga penyerang. Ke bawah pemain-pemain yang diberikan oleh Win Mo Kiao. Seri kawal. Tanti Kit Zin. Kalintang terus mencari Myat Kong Khan. Dan kali ini membantu pelatih Tua Tuan. Cukup baik menurunkan bola. Dan agak lambat sedikit. Satu percumaan. Tangkas pemain penjaga gawang pasukan Thailand. Laka pun-laka pun. Sudah dua kali menyelamatkan sepak kandras. Pemain-pemain Myanmar. Inilah. Kita perhatikan. Neng Neng Nen memberikan umpanan. Tetapi tangkas penjaga gawang Thailand menyelamatkan keadaan rembatan Soe Luin. Dapatkan sudut sekali lagi. Akan dilakukan. Ditugaskan pada Myat Kong Khan. Kalau seorang pemain Thailand mendapat kecerahan di luar padang. Diberikan rawatan. Pemain perubatan ini dia. Main Thailand. Tidak dapat teruskan permainannya. Tandukan. Myanmar. Dipersalahkan pemain Myanmar. Untuk sepakkan percuma. Soe Luin yang dipersalahkan. Siapkan percuma untuk Thailand. Lewanan sudah pun beraksi. 17 minit sepanjang masa pertama. Masih lagi kosong-kosong. Siapkan percuma. Bulatan kecil. Akan dilakukan. Pemainan siapa yang dicari. Saya kira Papirom pitak. Tapi dirampas. Myanmar. Pengatur gerakan cukup tangkas. Bersendirian. Dan agak lambat sedikit. Satu pergelutan. Masih dikawal oleh pemain Myanmar. Win Mo Ong. Kali ini kurang baik. Kumpanan yang diberikan dapat dirampas oleh pemain Thailand. Gerakan solo yang dilakukan. Oh terjalan yang agak kuat. Apa kata pengadil. Terjalan yang dilakukan. Oleh Tan Tiki Zin. Pengadil hanya memberikan teguran lisan. Pada pemain pertahanan Myanmar. Tan Tiki Zin. Siapkan percuma untuk Thailand akan dilakukan oleh Chow Tiwat Natawut. Terjalan membuat pertahanan Myanmar. Terjalan membuat pertahanan pertama. Mengeluarkan JC Enam. Peraniti Kiti Taj. Digantikan oleh JC 15. JC Sampan. Kerana mendapat kecerahan mengatur gerakan pula. Pasukan Myanmar. Konta Tiki dilakukan. Empat, lima pemain pertahanan. Tetapi Myanmar masih mampu bergerak solo. Terbaik memberikan umpadan. Dan masih bergerak. Kali ini kata pengadil. Siapkan percuma. Di luar peta ini. Apabila. Winnington. Dijatuhkan. Dengan diperlawanan. Tidak teragak-agak memberikan siapkan percuma. Dengan diperlawanan. Mahensif. Dimitri. Dari Kazakhstan. Siapa yang akan melakukan siapkan ini. Saya kira akan dilakukan oleh. Lwin Moong. JC Enam. Sementara pemain-pemain Thailand membuat benteng di dalam petak D. Sembilan. Pemain Thailand. Berada di petak D ini. Dia gerak perlahan. Yang dilakukan. Tapi tidak sebenarnya. Diving yang dilakukan. Namun bagi. Pandangan pengadil. Ianya adalah satu. Kasaran yang dilakukan. Siapa yang akan melakukan siapkan. Yang pastinya berada di sana. JC Enam. Win Moong. Dan JC tujuh. Nyat Kongkan. Ini dia. Juga dibantu oleh berada di sana. JC dua. Kiao Jutun. Apakah strategi mereka akan melakukan siapkan ini. Saya kira akan ditukaskan kepada Win Moong. Satu percobaan yang cukup tangkas. Sekali lagi. Lakon Von Novoon. Menyelamatkan keadaan. Sudah tiga kali. Tiga kali percobaan yang cukup baik. Dapat diselamatkan oleh penjaga kawang. Mepaskan Thailand ini. Sepakan sudut di sebelah kanan. Akan dilakukan. Mulai JC lapan. Sol Win. Sol Win. Lakukan siapkan. Cukup baik. Dan. Colakan ke belakang. Memberikan siapkan sudut. Sekali lagi. Bertukar arah di sebelah kiri gawang. Pasukan Thailand. Saya kira sudut untuk Myanmar. Memberikan satu kelebihan. Kerana ketangkasan pemain-pemain. Dan juga. Orang yang mengambil siapkan. Dan pastinya akan memberikan lumpan ini cukup baik. Untuk Thailand. Dan kali ini. Miat Kong Khan. Masih dikawal. Oleh pemain Myanmar. Walaupun tidak dibantu. Masih mampu berkorak. Dan ketangkasan kita lihat. Masih mampu melapaskan diri. Baik. Agak lambat sedikit pemain Myanmar ini. Yang sepatutnya melakukan. Hantaran ke tengah ataupun percobaan. Saya akan dihadap. Memberikan lantaran ke dalam. Untuk pasukan Thailand. Sudahpun. Masuk 22 minit. Sepanjang masa pertama. Pendudukan masih kosong-kosong. Lantaran ke dalam untuk Thailand. Panang Chow. Rempatan pemain pertahanan Myanmar. Dipersalahkan pemain Thailand. Sampai akan percuma untuk Thailand. Tenang saja mencari San Sanit Ketipong. San Sanit memberikan empat ke tengah. Tapi sudah bersedia pemain pertahanan mengawal. Satu pergelutan. Masih dapat dikawal. Dan bagaimana kali ini pemain Myanmar masih dapat mengawal. Kiao Tuntun. Cukup bijak pemain Thailand. Di Sirimongkau. Untuk melakukan lantaran ke dalam. Bagi pasukan Thailand dalam kawasan sendiri. Tenang saja pemain Thailand. Kita perhatikan. Panang. Dan kali ini peluang untuk Thailand melakukan sesuatu. Sayang. Pengaluh jauh. Masih ada peluang. Tapi cukup tangkas juga pemain Myanmar dan Thailand merampas bola kali ini. Walaupun tidak dibantu. Cuba melakukan gerakan Solo. Masih dalam permainan. Akhirnya sepak keluar. Memberikan lantaran ke dalam untuk pasukan Myanmar. Cukup tangkas. Dan kira tadi Kiao Tuntun. Dan nantar setelah lapar dilakukan. Lambat sedikit. Dan dipintas oleh pemain Myanmar. Melakukan satu empat. Kawadan ini cukup baik pemain Thailand. Tenang saja. Dan akhirnya dua pemain Myanmar melakukan serangan. Dan masih dapat dipintas. Cukup kental juga pemain Myanmar. Dan Ed Thetong. Melakukan serangan Myanmar kali ini. Dan dapat dipintas oleh pemain pertahanan. Pemain yang cukup lembab sedikit. Terjahan dari belakang. Dipersalahkan pemain Myanmar. Siapakan percuma untuk Thailand. Inilah penyokong-penyokong Myanmar. Yang cukup gomoroh memberikan sokongan kepada pasukan Myanmar. Yang lebih banyak membelakukan serangan. Berbanding pasukan Thailand. Siapakan akan dilakukan oleh Jepet Anusak. Baru saya melakukan siapakan. Dikawal pula oleh Chyotewat Natawud. Pemain yang cukup gomoroh. Dan penyokongan kepada pemain sebelah tepi. Dan peluang Thailand. Tetapi Myanmar agak tangkas untuk memintas. Buang bola untuk menyelamatkan keadaan. Memberikan lentera ke dalam untuk pasukan Thailand. Sudah 25 minit separuh masa pertama. Kedudukan kosong Myanmar, kosong Thailand. Dalam Hasnabokya Trophy inilah ketua jurulatih pasukan Thailand sebentar tadi. Kita lihat sering dipatahkan serangan yang dilakukan oleh pasukan Myanmar. Namun Myanmar melakukan serangan kali ini. Cukup baik umpan yang diberikan. Terus saja meluru di sana. Baik Rakan Solo yang dilakukan. Masih dapat dikawal. Dan baik. Teningin dilakukan. Kita lihat gerakan-gerakan yang cukup baik. Lakukan umpanan tapi tenang saja tandukan yang dilakukan oleh pemain pertahanan. Gerakan lincah yang dilakukan oleh Solwin JC8. Yang melakukan gerakan Solo. Itulah ketangkasan pemain-pemain Myanmar. Seperti yang saya katakan. Pasukan Myanmar bukanlah pasukan calang-calang. Untuk ditundukkan. Seperti yang sudut akan dilakukan oleh Myatong. Satu pergelutan. Masih dalam permainan. Main Myanmar mengawal. Akhirnya bola keluar. Lontaran ke dalam untuk pasukan Myanmar. Lontaran untuk Myanmar. Lontaran ke dalam. Lontaran Jawa akan dilakukan. Baru melakukan lontaran. Kawanan yang cukup baik. Satu percumaan. Sasar keluar. Tidak menempatkan sasaran. Sudah beberapa kali. Percumaan yang dilakukan oleh. Hentet Ong. Main tengah. Ini dia. Gerak perlahan. Kita perhatikan. Satu rempatan kencang. Tidak menempatkan sasaran. Siapkan gol. Pendek saja. Pemain Thailand. Meluruhkan bola. Satu kesalahan yang dilakukan. Sayang kesalahan yang dilakukan oleh pemain Thailand. Kelincahan pemain-pemain Myanmar. Sementara terkori. Dwin Mo Ong. Ini adalah kedudukan kosong-kosong. Sudah 27 menit beraksi. Kita perhatikan Myanmar yang banyak menguasai permainan. Dan banyak membuat percumaan berpanding Thailand. Oh. Tidak tepatkan para pimpangan yang dilakukan. Maksudnya pimpangan yang diberikan. Para pemain-pemain penyerang. Main kantian. Casey Sampan. Antara kedalam akan dilakukan Kiotun. Kiotun. Kando keluar. Tidak teragak-agak. Pemain Thailand. San Sanit Ketipong JC Lima. Baru melakukan lontaran dan masih dikawal. Kita lihat ketangkasan pemain-pemain Myanmar ini. Masih dapat dikawal Thailand. Lalu pemainnya. Panipon. Dan berangkat bola kali ini. Tidak dicabar. So, si Ticok. Tenang saja pemain Thailand mencari ruang. Tolak kepada penjaga kawang. Untuk meredakan keadaan kerana menyedari. Sepuluh pemain Myanmar. Parah ada di bawah. Pempanan yang tidak menjadi. Akhirnya bola keluar lontaran ke dalam. Untuk pasukan Thailand. Myanmar merampas. Cari ruang. Kita melihat Myanmar lebih banyak gerakan-gerakan solo. Individu skill pemain Myanmar juga patut kita perhatikan. Kita lihat gerakan-gerakan lincah Myanmar. Itu dia gerakan yang dilakukan oleh Hentet Ong. Masih mampu melakukan sesuatu. Dan melurunkan bola. Agak lambat sedikit bertindak. Pemain Myanmar ini. Tidak masih dalam permainan. Ini dilampas oleh pemain pertahanan Thailand. Cukup tangkas. Cukup melurunkan bola. Masih dapat dipaca. Dan percumaan. Pada penjaga kawang. Tapi terlepas. Menang saja pemain tengah ini. Berkenumpanan. Dapat dikawal dengan baik oleh Sansanit Kitipong. Menurunkan bola. Maksudnya kepada. Pemain penyerang. Tapi tidak kesampaian. Dincari Kiao Tutun. Baik kali ini pemain lincah. Memberikan rumpanan jauh. Hantar lintang. Pemain Myanmar. JC11 yang patut dikawal. Hantar Tong. Ini dia kelincahan Hantar. Dan peluang Myanmar. Satu dua. Hantar Tong Tan. Satu percumaan leret tenang. Pemain pertahanan mengawal. Kalian juga bukan jalan-jalan pasukan. Untuk ditundukkan. Walaupun diserang bertali arus. Tapi masih mampu bertahan. Menawal serangan-serangan yang dilakukan oleh penyerang-penyerang pasukan Vietnam atau pasukan Myanmar ini. Tengah. Dipintas. Kita lihat. Tidak kata pengada. Memberikan empan tech. Dan menurunkan bola. Akhirnya dapat dikawal oleh pemain pertahanan Thailand. Dan buku paik gerakannya. Umpanan terus saja kepada Casey Sampan. Main defense atau pertahanan sekatarnya. Rembatan keluar memberikan lontaran ke dalam untuk pasukan Thailand. Inilah penonton-penonton. Yang memberikan sokongan moral kepada pasukan masing-masing. Selebihnya pasukan Brunei yang memberikan sokongan moral. Untuk kejauhanan Hasna Baqiyah Trophy 2018 ini. Dilihatkan seketika. Setara pemain-pemain mengambil kesempatan untuk menuju air. Dan salah seorang atau dua pemain talent masih terdiri dari Tengah Padang. Salah pegawai atau pengurus pasukan Myanmar. Sementara pelawanan direhatkan. Luang untuk pemain-pemain menunggu air. Ini adalah undang-undang antarabangsa. Yang memberikan ruang dalam pemain-pemain untuk minum seketika di minit ke-30 tadi. Sudahpun masuk minit ke-32. Sepana masa pertama. Kedudukan kosong Myanmar, kosong Thailand. Dengaran rio rendah penyokong-penyokong pasukan Myanmar dan juga pasukan Thailand. Ini dia gerak perlahan. Pemain Thailand. Coba dipintas dari belakang. Agak lambat sedikit pemain Thailand tadi. Dan akhirnya pemain Myanmar merampas. Penyokong-penyokong yang tetap setia memberikan sepulang moral pada perlawanan malam ini. Khususnya Arsenal Bokia Trophy 2018 yang menampilkan belia-belia ASEAN. Kosong-kosong Myanmar dan Thailand emerasi di belakang daripada parang. Kompleks Sukan Negara Senang Bokia Aprakas ini. Antara ke dalam. Orang sudah keluar. Pindah tangan kepada pasukan Myanmar. Satu kombinasi yang cukup baik. Namun umpanan yang tidak menjadi. Baik gerakan pemain pertahanan. Satu-dua dilakukan. Derekaan bola tapi tidak kesampaian. Main lincah pasukan Myanmar. Tidak kata pengadil. Memberikan sepulang perjumah untuk Myanmar. Inilah penyokong-penyokong Thailand. Ia begitu agresif. Mengatur gerakan Myanmar. Baik. Antara litang. Tapi tidak menepati sasaran. Bola keluar. Meluruh pula pemain Myanmar. 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 Kongkong Man. Jessie 9. Perhatikan. Pemain-pemain Myanmar. Sering dapat meluruskan diri atau merampas bola. Namun akhirnya dicatuhkan. Miyak Kongkan. Jessie 7. Sebekan percuma untuk Myanmar. akan dilakukan oleh Jessie 6. Lwin Moong. Ada dua pemain disana. Lwin Moong. Jessie 6. Jessie 7. Miyak Kongkan. Siapa akan melakukan sepakan. Dua pemain ini sering bergandingan untuk sepakan percuma. Sepakan percuma untuk Myanmar. Satu prosesi yang cukup baik. Baik sepakannya. Sedikit di atas palang. Sempat menolak. Penjaga rawang. Pasukan Thailand. Blokan. Blokan pun. Blokton. Sepakan sudut akan dilakukan oleh Miyak Kongkan. Jessie 7. Baru dilakukan kali ini. Tidak menjadi rembatan atau flerence yang dilakukan oleh pemain pertahanan Thailand. Paso City Cok. Ketua pasukan. Ini kita lihat. Satu percuma yang cukup baik. Ditolak. Atau ditepis oleh penjaga gawang Thailand. Myanmar. Empat ke tengah. Nanti upanan. Kelincahan dua pemain. Satu percuma asatuh antara lintang ditandu oleh pemain pertahanan. Baik dikawal. Paso City Cok ketua pasukan. Dapat melepaskan diri. Dan kali ini cukup takas. Terlalu kuat. Badan. Terlalu kuat. Tidak mampu dikejar oleh. Binang Kok Kiti. Ini dia Binang Kok Kiti. Jessie 16. Lantar ke dalam untuk Myanmar. Nyokong-nyokong Myanmar. Sekarang baru dilakukan. Dikawal. Akhirnya bola keluar. Baik. Kawalan yang dilakukan oleh J.P. Annesen. Jessie 14. Main tengah untuk pasukan Thailand. Lantaran sekali lagi. Kewat Kutun. Kewat. Keluar loter ke dalam. Menyokong Thailand. Thailand belum terkenakan kali ini. Tapi cukup tangkas pemain-pemain Myanmar. Begitu juga penjaga kawang Myanmar. Satu kombinasi yang cukup baik. Menurunkan pendek saja. Upanan yang jauh yang dilakukan. Kawalan tidak menjadi. Dapat dikawal oleh pemain pertahanan. Dan menurunkan bola kepada pemain tengah. Dalam kawasan bulatan. Terus saja mencari rakannya. Jessie 8. Pasal City Choke. Dan upanan yang tidak menjadi. Untuk pemain Thailand ini. Yaitu antara Casey Sampan. Dan juga Conan Kok Titi. Myanmar pula mengatur gerakan kali ini. Gerakan-gerakan solo Myanmar. Kelincahan pemain solo. Dengan individual skill yang cukup baik. Pemain-pemain Myanmar. Patut diperhatikan. Kita lihat. Saling membantu antara satu dengan lain. Upanan yang cukup baik. Myanmar hantar lintang. Ditanduk oleh pemain pertahanan. Masih dikawal oleh pemain Myanmar. Myanmar masih mendesak. Satu rempatan. Tidak menempatkan sasaran. Cukup baik perjumpaan yang dilakukan oleh. Pasal City Choke. Ketua pasukan. Tidak pemain Myanmar sebenarnya. Solwin JC 8. Solwin ini dia. Gerak perlahan. Kita perhatikan. Pemainan yang diberikan. Cuma melakukan rempatan yang cukup baik. Tersasar sedikit keluar. Sudah 38 minit separuh masa pertama. Kedudukan masih kosong-kosong. Antara Myanmar dan Thailand. Selalu banyak di kaki pemain pertahanan Thailand. Yang sepatutnya melakukan klarence lebih awal. Membebarkan dirinya. Kerana. Ketangkasan pemain Myanmar. JC 9. Ong Kong Man. Akhirnya memberikan lontaran untuk masukkan Thailand. Akan dilakukan oleh. Di Sirimongkong. Di Sirimongkong. Baru melakukan lontaran. Dan rebat yang dilakukan. Dipintas oleh pemain Myanmar. Satu turning dilakukan. Tidak cukup kencang. Tidak cukup kencang. Masih akan dilakukan. Pemainan yang diberikan masih dikawal dengan baik. Lalu berhati-hati pemain pertahanan Thailand yang tidak melambat-lamatkan bola di sebelah pertahanan. Kerana kelincaan dan ketangkasan pemain-pemain Myanmar. Patut diperhatikan. Tidak keserpaian umpanian yang diberikan pemain pertahanan Thailand. Main tengah. Mencari ruang. Baik umpanian yang diberikan. Tapi tangkas menjaga gawang. Dua pemain pertahanan Myanmar. Yang pastinya berada di sana. Min Mokyo. Myanmar sekali lagi. Rapas. Berikan umpanan kali ini peluang untuk Myanmar. Mencari ruang. Terus saja mencari Sol Win. Dan sekali lagi dapat diselamatkan masih dalam permainan Sol Win. Cukup lincah. Atalita terkena pemain. Dan satu peluang untuk Myanmar. Masih mampu melepaskan diri. Sayang. Sayang terlepas. Namun Myanmar terus melakukan serangan. Satu rimbatan biar. Terselamat gawang pasukan Thailand. Dan ini dia main Myanmar. Tiaututun. 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 Jadi dia gerak perlahan. Penjaga tawang masih dapat menepis. Akhirnya dikawal oleh pemain pertahanan. Teruskan bola. Maksudnya kepada David Anderson. Thailand agak perlahan saya kira. Rentak yang dilakukan melakukan serangan kepada Myanmar. Namun ketangkasan pemain-pemain Myanmar. Patut diperhatikan oleh pemain-pemain Thailand. Kerana individu skill dan juga taktik kombinasi timbuk yang cukup baik untuk pemain-pemain Myanmar ini. Main pertahanan. So Mokyo. Dan gulungkan bola umpanan yang diberikan oleh Luen Mo Ong. Terlalu kuat. Memberi kolontor ke dalam untuk pasukan Myanmar. Myanmar. Main Thailand mendapat kecederaan. Pelaya perubatan dipanggil. Pertuan Pintak saya kira yang mendapat kecederaan ini. Pelaya perubatan dipanggil. Antara pemain-pemain kedua-dua pasukan Myanmar dan Thailand. Sekali lagi tidak melepaskan peluang untuk menunggu air. Ialah penyokong-penyokong Thailand. Kita lihat dengan sedang hati. Pemain-pemain pasukan Myanmar. Tidak asing kepada kita, kepada penduduk pasukan Myanmar dan Thailand. Dengan instrumen tradisi mereka. Tidak juga. Sebelan sembel dan juga alat tradisi pasukan Myanmar. Begitu agresif penyokong-penyokong. Kita mengharapkan mereka akan tetap memberikan sokongan moral dengan semangat kesukanan bagi kedua-dua pasukan ini. Lawanan berlangsung 43 minit separuh masa pertama kedudukan kosong-kosong Thailand. Baru melakukan lontaran kesukanan. Kesukanan Veple berikan sepakan percuma untuk pasukan Myanmar. Ketua pasukan sekaligus penyokong kawang pasukan Myanmar. Ponditsamin. Baru melakukan sepakan. Pintas airnya dibantu oleh Cepet Anusak. Pempanan yang diberikan di Sri Mongkol tadi. Dan Myanmar masih mengawal. Beransi yang dilakukan oleh pemain pertahanan Myanmar. dikawal pula oleh Poh Siti Cok. Ketua pasukan. Tengah dirampas main Myanmar. Luang untuk Myanmar. Kemana kali ini menurunkan bola. Dan agak lama sedikit. Suatu pergulutan. Percubaan di luar gawang. Cukup tangkas. Seperti yang saya katakan. Main-pemain Myanmar. JC Sembilan juga. Ong Kong Men. Yang cukup tangkas. Dapat kejuruan pemain Thailand. Pemprasiti Cai. Itu dia gerak perlahan. Dia juga cukup kagum dengan penyegah gawang pasukan Thailand. Walaupun diserang bertubi-tubi. Perawalnya banyak dekatan yang muntah. Tetapi akhir-akhir ini. Bertindak cemerlang. Pelangkan Pond Nopon. Ini dia. Menjegah gawang pasukan Thailand. Sudah pun 45 minit. Tamat dan masa kecederaan 3 minit. 3 minit masa kecederaan. Yang ditunjukkan oleh pegawai keempat. Suhaizi Sukri dari Brunei. There will be 3 minutes at a time. There will be 3 minutes at a time. Bantik pemain Thailand merampas. Dipersalahkan pemain Vietnam. Menjatuhkan pemain Thailand. Dudukan kosong-kosong. Thailand tidak banyak. Membuat percumaan. Melihat ketangkasan kita perhatikan sekali lagi. Thailand, Myanmar. Kerana akhirnya Thailand dipersalahkan. Pemain Thailand. Untuk siapakan percuma. Bagi Myanmar. Satu minit berlalu masa tambahan. Mampukah Myanmar. Dengarkan kawang di separuh masa pertama ini. Padan jauh. Terlalu kuat. Dibayarkan saja kepada penjaga gol. Thailand. Pemain terus. Mencari. San Sanit Kitipong. Masih bersendirian. Main ini. Tiga pemain mengawal. Dan cukup baik. Dua untuk Myanmar. Satu pergelutan. Dan masih kental pemain pertahanan Thailand. Seperti dikatakan. Backhill yang dilakukan. Empat ke tengah. Dan kembali kali ini. Kabinasi cukup baik. Pasukan Thailand mengatur gerakan. Kabin cukup tangkas pemainan Myanmar. Melakukan keliaran. Lantara ke dalam untuk pasukan Myanmar. Tangkasan pemain pertahanan. Dan Tiki Zen. Jesse Lima. Lantara ke dalam baru dilakukan. Nantik pasukan Myanmar pula melakukan kontaktif kali ini. Namun. Cukup tangkas pemain pertahanan. Menjatuhkan diri. Dan kali ini mempandang saja kepada. Mian Kong Khan. Dan tidak dipantu. Cukup baik. Seperti yang saya lihat. Dan tolakkan. Masih dikawal oleh pemain Thailand. Mencari ruang. Masih belum mampu melepaskan diri. Atau melakukan serangan. Seperti yang saya katakan. Serangan bertubi-tubi. Pasukan Myanmar. Belum mampu. Menggegarkan gawang Thailand. Sementara pasukan Thailand. Tidak banyak peluang. Untuk melakukan percobaan. Atau serangan. Ini menunjukkan. Pemain pertahanan. Pasukan Myanmar. Begitu kental. Begitu juga gerakan. Jentera tengah pasukan Myanmar ini. Satu percobaan atau umpanan. Masih dapat dikawal oleh pemain pertahanan. Dan kembali umpanan. Pemain Thailand. Pengawal keadaan. Memberikan umpanan. Masih dikawal dari. Oleh pemain Myanmar. Memberikan umpanan. Dan peluang untuk Thailand. Melakukan satu chips. Peluang Thailand. Bagaimana kali ini? Satu ruang. Masih belum memberikan umpanan. Dan. Satu antara napakun percobaan. Dacapan kemas. Penjaga kawal Myanmar. Montesamin. Bila pun tamat masa tambahan. Sekaligus. Menamatkan separuh masa pertama. Dengan kedudukan kosong. Myanmar. Kosong Thailand. Inilah satu percobaan. Terjahan. Yang cukup bahaya pemain Thailand. Nasib tidak mengenai kepada. Penjaga kawal pasukan Myanmar. Itulah kedudukan separuh masa pertama. Kosong Myanmar. Kosong Thailand. Selamat menikmati. 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 Terima kasih.